Halo Sobat Koin Kuno, Koin Kuno 500 rupiah melatih jadi mahar pernikahan, begini caranya biar mengkilap. Koin Kuno banyak diburu oleh kolektor salah satu penyebabnya karena uang koin lama ini kerap dijadikan mahar pernikahan. Hal itulah yang membuat uang lama yang sudah ditarik peredarannya itu tetap diminati. Tak heran jika koin kuno bisa dihargai cukup mahal jauh di atas nominal asli yang tertera di uang tersebut. Namun demikian, di antara koin kuno yang kerap dijadikan mahar pernikahan biasanya hanya koin tertentu saja. Dan yang paling sering digunakan sebagai mahar pernikahan adalah koin 500 rupiah melatih. Hal itu karena lambang bunga melatih di koin tersebut dianggap sebagai lambang dari cinta dan kesucian. Dengan begitu, diharapkan cinta dari sang suami terhadap istrinya bisa abadi dan selalu suci. Nah, jika berbicara mahar pernikahan, tentunya kita tidak boleh sembarangan memajam koin. Anda harus memilih koin yang kondisinya bagus dan mengkilap. Jika kita harus mencari koin baru, tentunya sangat sulit sekali. Kalaupun ada mungkin harganya cukup mahal. Tenang saja, Anda bisa saja menggunakan koin benas yang sudah kusam. Anda hanya perlu memolesnya sehingga menjadi mengkilap seperti baru. Untuk membuatnya menjadi mengkilap seperti baru, sebuah youtuber pecinta koin kuno membagikan tips tersebut. Caranya adalah sebagai berikut. Pertama rendam koin 500 rupiah melatih menggunakan bensin atau pertalite. Bersihkan pakai kuas atau tangan, kucek sampai bersih dan hilang kotorannya. Kemudian tiriskan keringkan koin tersebut. Setelah itu gosok dengan batu hijau. Untuk pembelian batu hijau bisa di marketplace. Menggosok batu hijau sendiri bisa menggunakan alat bantu mesin, berupa gerindra atau boleh dengan manual. Selesai, jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Terima kasih. Terima kasih.